Rencana pengembangan strategis Blue Economy adalah program lanjutan dari konsep Green Economy yang telah menetapkan Pulau Maratua dan Pulau Sambit dengan beragam potensi laut di Kabupaten Berau masuk ke dalam daftar yang akan dikembangkan. Tercatat ada tiga konsep dasar yang diusung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Ekonomi Biru, yakni meningkatkan pendapatan negara, kedua pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor, dan ketiga pembangunan dan pengembangan kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. Salah satu alasan mengapa Pulau Maratua dipilih sebagai kawasan Blue Economy karena selain memiliki potensi perikanan yang cukup luas, Pulau Maratua juga memiliki potensi wisata baharinya. Di pulau ini juga akan dilakukan penanaman dan perehabilitasian mangrove yang akan berguna untuk emisi karbon. Kegiatan ini pengerjaannya akan dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Testorasi Hutan Mangrove, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan adanya potensi kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia mempunyai beberapa terobosan. Salah satunya adalah dengan mengusung konsep geoekonomi. Geoekonomi ini adalah keberlanjutan antara ekologi dan juga ekonomi yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dengan beberapa terobosan salah satunya adalah peningkatan pendapatan negara bukan pajak dari sektor perikanan tangkap yang terukur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan budidaya ekspor. Budidaya ekspor. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kampung budidaya air payau, kemudian tawar dan laut. Tiga hal yang sekarang sedang diusung dan dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan berbagai cara terobosan tadi. Di sini potensi yang selain juga potensi dari perikanannya juga ya, di sini juga adalah potensi wisata mahal ini. Nah, ini yang selama pandemi ini memang di mana-mana di seluruh Indonesia memang kondisi pariwisata ini memang tidak menggairahkan. Apalagi sekarang kita sudah berusaha untuk keluar dari pandemi, sehingga kita coba untuk menerapkan dulu ekonomi di daerah maratua, atau kekualian maratua, di mana memang kita akan memberikan penetrasi hingga mengembangkan pariwisata-pariwisata ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Kediatan Robosan tadi. Program Blue Economy ini juga telah mendapat dukungan penuh oleh negara-negara ASEAN, dengan harapan bisa menjadi solusi bersama dalam pengurangan emisi karbon. Adisa Putra, Jasmin Jafar, Kompas TV Braw, Kalimantan Timur